Mabes Polri menurunkan tim khusus yang terdiri dari asisten SDM Polri, Kapus Dokes Mabes Polri, Kepala Biro Psikologi Mabes Polri, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat melalui pengecekan terhadap kondisi 300 siswa secapai yang melakukan isolasi mandiri di Setupap Polri, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Menurut keterangan versnya, Brigjen Paul Argo Yuwono menegaskan bahwa dari 1.550 siswa setupa, ada 300 siswa yang menjalani rapi tes dan semuanya positif, sementara 1.250 siswa lainnya aman dan sudah menjalani cuti dan kembali ke polda masing-masing. Kejadian berawal ketika ada 1 siswa yang terkena demam berdarah dan kemudian ada 9 siswa yang hasil rapi tesnya positif, mengalami demam dan langsung dirujuk. 7 siswa ke Rumah Sakit Polri, Kramacati, dan 2 siswa di Rumah Sakit Primo. Kondisi ke-9 siswa yang dirujuk pun sudah dalam kondisi sehat. Dari 300 siswa yang menjalani isolasi mandiri pun kondisinya sehat dan diberikan asupan vitamin. Ada 300 yang kita tes rapi tes ya, dengan rapi tes itu positif, itu rapi tes itu. Makanya yang 300 kita ada di setupa ini. Dengan sisanya, sisanya ada 1.250, itu cuti ya, cuti. Dan cuti ya. Kemudian dari 300 ini, tadi kita lihat sendiri, kita lihat bahwa sudah dilakukan langkah-langkah oleh Setupak dan Pusukas Polri dengan SDM Polri. Sementara itu, hasil ronsen dari 9 siswa yang dirujuk ke Rumah Sakit pun menunjukkan hasil dengan kondisi baik dan dalam masih menunggu hasil swab tes laboratorium Kemenkes. 300 siswa yang menjalani isolasi mandiri pun mendapatkan asupan vitamin melalui injeksi dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat oleh kedokteran kepolisian, meskipun masih berstatus ODP. Sesuai yang 300 ini, pelaksanaannya adalah isolasi di satu tempat, kegiatannya hanya olahraga ringan dan berjemur setelah itu di kamar kembali sebagaimana pelaksanaan isolasi. Saya kira itu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, terutama masyarakat yang ada di sekitar Soekabung. Ini bukti pelaksanaan ronsen yang negatif, artinya yang terlalu banyak. Mobus Polri menjamin tak ada masyarakat sekitar setupa yang akan terjangkit dan meminta warga sekitar sekolah kepolisian setupa Polri di kota Sukabumi agar tidak panik dan tenang. 300 siswa yang menjalani isolasi mandiri pun kini kondisinya dinyatakan sehat. Terima kasih. Terima kasih.